Kepedihan hidup Sultan Rifat korban jeratan kabel optik, kondisi diungkap dokter. Kecelakaan jeratan kabel optik yang dialami Sultan Rifat sejak awal tahun 2023 lalu, tak pernah dia impikan bisa menjadi seburuk ini. Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang itu bahkan mengalami kecacatan dan harus dirawat hingga berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis. Kepedihan hidup Sultan Rifat tak berhenti di situ. Kondisi terbarunya pun diungkap dokter, diri sebut mungkin kurus sejak kecelakaan itu terjadi. Bagaimana tidak, Sultan Rifat kehilangan berat hingga 22 kg sejak menjalani perawatan akibat kecelakaan. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Polri Kramacati Brikjen Paul Haryanto, belasai dari wartakota. Haryanto mengatakan penurunan berat-berat Sultan dikarenakan imos dari kejadian tersebut yang melukai bagian kerogongan dan proses makan minimnya pun menjadi terganggu. Kini pihak Rumah Sakit tengah memfokuskan terhadap pengaturan gizi Sultan terlebih dahulu. Selain itu, Sultan juga akan mendapat penampian khusus dari medis kuda melaksukkan penyembuhan. Tiga pihak Rumah Sakit berkolaborasi menangani secara intensif Sultan yang kini dipindahkan rawat ke Rumah Sakit Polri Kramacati. Haryanto mengatakan kolaborasi itu meribatkan tim dokter yang merawat sebelumnya dari Rumah Sakit Fadmawati, RSCM, dan KDR Rumah Sakit Polri Kramacati. Besar harapannya hal itu digunakan untuk memperbaiki kondisi ulbom dan tindakan lainnya terkait pemulihan Sultan. Kini proses perawatan terhadap Sultan tengah difokuskan terhadap pemulihan kondisi fisik secara ulbom, terkosos perat badan. Selanjutnya, Sultan akan dirawat inap di Rumah Sakit Polri sesuai permintaan Kapolri. Jenderal Listio Sigit Pernapowo yang didilai kondisinya memprihatinkan. Ayah Sultan Fatih mendotorkan sangat mengapresiasi atensi jajaran Polda Menterjaya meski laporannya sempat ditolak sebelumnya. Fatih mengaku sangat menghargai atas kepedulan anggota Polri atas kecelakaan yang menipah Sultan. Lebih lanjut, Fatih menyebutkan bahwa atas insiden yang menipah adanya itu, dirinya hanya berharap agar kasus ini bisa ditutaskan secara kekeluargaan. Masa cinta Mariana dan Kevin menjadikan.